Oke, halo guys, sesuai permintaan dari teman-teman, di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang hipnotis secara gratis ya guys. Oke, sebelum kita belajar tentang hipnotis, mari kita pelajari dulu tahapan-tahapannya atau proses hipnotis. Tahapan-tahapannya itu ada lima macam ya guys. Yang pertama adalah free induksi, yang kedua induksi, yang ketiga depening, yang keempat sugesti, dan yang kelima adalah terminisasi. Baiklah, sebelum kita belajar satu persatu dari tahapan-tahapan tersebut, yang penting adalah kita harus bisa membaca atau mengetahui tipe-tipe karakter orang yang akan kita hipnotis nanti. Karena hal itu akan sangat penting bagi kita untuk mempermudah atau menjalin kedekatan secara emosional bahwa sadar kita dengan subject. Nah, secara ringkasnya, paling umum tipe orang itu ada tiga macam ya guys. Yang pertama visual, yang kedua dimestik, yang ketiga auditory. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu, apa visual itu visual adalah orang yang cenderung menomorsatukan apa-apa yang dilihat. Rasanya adalah orang matrim. Dan yang kedua adalah kinestik, yaitu adalah tipe orang yang cenderung mudah tersentuh perasaannya dengan mengutamakan apa yang dia rasakan, dengan mengusampingkan apa yang dia lihat atau dia dengar. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu auditory, itu adalah orang yang cenderung mudah terpikat dengan suatu misalnya suara, musik, burung, dan lain-lain. Oke, sampai sini dulu penjelasan, kita next selanjutnya. Jangan lupa langsung subscribe agar bisa tahu video-video selanjutnya. Ya, salam hipnotis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.